Jangan suka ngimpi, bulan puasa kagak baik eh. Lu minta alamatnya jiku gak kasih. Neladak minta dianterin ke kampungnya si Aryo. Emang lu kira gue cowok murahan? Yang suka ladak lo. Walaupun honornya satu juta. Satu juta? Panjang umur kamu mas. Baru ibu rasani kamu udah dateng. Itu namanya kontak batin. Ya ibu kerjanya baik-baik aja. Udah naik pangkat. Dan bukan hanya naik gaji. Tapi saya dipercaya sama bos untuk ngajari bos ngaji. Oh iya? Iya. Nama bosnya apa mas? Pak Dermanto. Oh iya bun begini. Anak-anak kan sekarang lagi liburan sekolah nih. Nah rencananya saya ingin menitipkan mereka di rumah bunda selama mereka liburan. Ya supaya mereka lebih mengenal tradisi kita. Satu bulan ramadhan? Bagaimana bun? Bunda gak keberatan kan? Ntar pulang habis nganterin Karina baru Bang Baim urus lagi. Kan supaya kita cepet kawin. Pasti. Baim! Tapi bagaimana kalau seandainya adik kamu benar-benar jatuh cinta sama si Arman? Dan akhirnya dia minta hubungan yang lebih lanjut? Ya lanjutin. Ceraikan istri kamu nikahi Dewi. Tapi dengan catatan. Kamu harus selalu berada di bawah bayang-bayang saya. Dan kamu harus ikuti semua aturan saya. Sikap Pak Dermanto sendiri ke kamu? Beliau sepertinya sayang sekali sama saya Bu. Bahkan beliau sempet bilang beliau mau ngajak saya itu pergi haji. Alhamdulillah. Yuk, kalau siapa istrinya Pak Dermanto namanya? Namanya Bu Wike. Berarti benar ya? Ih, gimana sih Bu Wike mau datang-datang juga? Lupa kali nyanyi-nyanyi dia. Lu udah kasih dia duit belum? Ya belom. Pap, kalau gue berangkat ke sorean gini gue nyampe sana jam berapa dong? Kalau gue bilang sih mendingan lu berangkat besok pagi aja, pagi-pagi. Kalau lu berangkat sekarang ntar kemaleman. Ah, kalau kemaleman gue kan bisa nginep di mana kayak gitu. Paling sini Lampung tujuh jam kan? Kalau, langsung bisa naik ferry. Kalau enggak? Pasti bisa. Kalau sekarang ini kan penyeberangan sepi ah. Ih, susah ya kalau orang lagi jatuh cinta. Ngomong terindu. Dua sini, kasih ya. Hei, cepetan dikit dong calonnya. Layang kong kong wale lu. Lampat! Astagfirullahaladzim. Emang lu pikir gue robot? Badan gue pada sakit nih. Emang lu diapain? Disiksa. Gue disiksa sama calon mertua gue. Makanya jangan kawin. Cepetan, gue ngeberseturan nih. Keong. Meseh. Jalan, jalan, jalan. Gue heran. Kenapa orang Jakarta sekarang padahal kejem-kejem amat sih? Kejar setoran aja lu pentingin. Mana rumahnya? Wah, itu dia. Nomor 16. Itu dia, Baim dateng deh. Marim! Namuniku. Selamat. Lama banget sih lu. Gue kum rumah cewek gue dulu, ijin. Kenapa lu? Gak apa-apa. Lui jalan dulu cepet yuk. Biar gak sampai kemaleman. Yaudah ya, Pop. Gue berangkat ya. Lati-hari. Kamar-kabarin gue ya. Iya, lu doain gue. Menang-nang. Yuk. Udah ini kenapa lagi nih? Ngapain lu kasih cara-cara kesempatan lu? Bisunya lu bengkak sih, enak empuk. Ya udah lagi. Hei, maunya lo. Nih, lo yang nyetir Im, ayo. Eh, sembarangan lo. Lo kan nyewa gue cuma buat nganterin doang, bukan buat nyetir. Sian bener perempuan suruh nyepir jauh-jauh gitu. Kenapa sih pelit bener? Eh bengkak, lo gak tau permasalahannya. Ongkos nganterin sama ongkos nyepirin tuh beda. Kecuali lo mau dapet bonus sih gue. Cium kek. Udah sini gue yang cium. Sumpah lo. Iya, tutup mata lo. Udah dikit. Waduh. Dasar nas udah yuk. Ape udah duitnya. Apaan? Oh kau sih dulu. Gue gak biasa jalan gak megang duit. Duit aja lo cepet. Ih, ampun. Orang emang dasar arep ngadatan duit ya selalu ya. Nih, gue bayar lunas 2 juta. Puas lo, ayo berangkat sekarang. He, he. Kalo gini jangankan ngantin ke kampungnya Aryo. Keirian gue ladenin lo. Yuk. Eh bengkak, kok jangan dulu. Eh, hati hati ya. Kira-kira nyampe jam berapa nih Im? Dari sini ke bandar Lampung, terus ke kampungnya Aryo lagi. Waduh, berapa lama lagi? Kira-kira 10 jam lagi deh, 200 kilo. 10 jam? Iya, lo tenang aja. Makanya gue ngebut nih. Nih. Lo beli nih mobil berapa? 6, lo nanya harga. Ntar gue minta beli 9, Kong. Kom lo yang kemarin ya, ketemu gue waktu itu kan. Iya. Gede kotak amat sih, Kong lo. Wuuuh. Gila nih mobil gede amat. Jendelanya atasnya. Nah, lo beli 5 deh Im kayak gini Im. Lo liat belakang tuh gede banget kan? Lo bisa sama cicit-cicit lo tidur di sini, lo pergi deh tuh keluar kota. Enak kan? Iya. Jadi kita bayangkan sekarang? Oke. Salaman dulu dong. Ketemenan ya? Yoi. Kan udah dikasih duit 2 juta. Oh, jadi lo gara-gara 2 juta? Bukan, gue mau nolong lo. Ah, setel kaset ah. Tidak. Mau ngapain? Iya, galak banget. Kak Robi menyampaikan informasi buat kamu. Informasi apaan? Ada temen Kak Robi mau kenalan. Gimana? Eh, jangan prasangka dulu. Anaknya lebih cakep dari Aryo itu. Masa depannya mapan. Kerjanya juga pengusaha. Dibanding si Aryo itu, masa depan suram. Iya, biarin aja. Yang penting Dewinya suka kok. Eh, kamu tuh belum tau siapa sebenernya Aryo. Emang siapa? Dia itu playboy. Kak Robi kan sekampus sama dia. Asal kamu tau aja ya. Dia itu ngedeketin kamu. Hanya untuk ngerebut harta keluarga kita. Apa kamu mau setelah kawin nanti kamu disiasiin gitu aja? Mau? Gak mungkin lah. Buktinya mas Aryo tuh gak langsung mengiakan. Waktu papa bilang minta dia buat jadi calon suami Dewi tuh. Itu pura-pura aja, Wi. Supaya kesannya orang baik-baik. Asal kamu tau aja, Wi. Dia itu sebenernya ngincer Karina. Anaknya Om Diki. Kamu kenalkan sama Karina? Tapi dia gak berhasil. Karena Karina sukanya sama Kak Robi. Eh, sekarang dia malah ganti sasaran ngedeketin kamu. Supaya bisa ngedapetin harta keluarga kita. Jadi gak percaya? Terserah kamu mempercaya atau enggak. Yang penting sekarang kamu turun temuin temennya Kak Robi yang namanya Arman. Kak Robi jamin kamu gak akan kecewa setelah ketemu temen Kak Robi ini. We, Kak Robi janji. Kalau kamu gak suka sama temen Kak Robi ini, Kak Robi gak akan maksa. Oke? Udah cepet sana. Ganti baju. Kak Robi tunggu di bawah. Tapi... Masih baru. Gak apa-apa. Ibu itu senang sama orang yang... Punya keinginan untuk berbisnis. Walaupun baru, showroomnya sudah mulai berjalan kok Tante. Oh ya? Bagus dong kalau gitu. Oh ini dia Dewinya. Halo. Ma, kenalkan ini adik saya Dewi. Dewi. Ini Mas Arman. Arman. Dewi. Lumayan juga adiknya Robi ini. Ternyata bener ya kata Kak Robi. Temennya ganteng banget. Eh, kebonggong. Duduk dong. Oh iya, silahkan duduk. Iya. Sin, saya mau bicara sama kamu. Bisa kita ke belakang sebentar. Boleh. Arman, saya tinggalin kamu dulu ya. Ibu juga masih ada pekerjaan di belakang, jadi ibu tinggal dulu ya. Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu. Iya. Mau minum apa Mas? Wah, terima kasih Dewi. Tapi saya lagi puasa. Hmm, bener-bener perfect ya. Udah ganteng, pengusaha, alim pula. Itu kan ajaran agama Islam. Sebagai seorang Islam kita diwajibkan untuk berpuasa. Memangnya kamu enggak? Hmm, udah enggak tuh. Abis yang ngajarinnya udah enggak ada. Siapa? Mas Aryo. Oh, pacar kamu. Belum sih, tapi rencananya baru rencana deh. Eh, taunya dianya ngilang kayak gitu. Tapi Dewi yakin kok kalau Mas Aryo itu akan kembali lagi. Wah, bodoh sekali ya dia. Udah ninggalin wanita. Cantik kayak kamu. Mas Aryo pun udah punya pacar. Saya kan sibuk kerja. Jadi gak punya waktu. Ya akhirnya... Gak punya. Atau... Jangan-jangan udah punya istri lagi. Pacar aja gak punya, apalagi istri. Jadi boleh dong kalau Dewi daftar jadi pacarnya. Hahaha. Apa kamu bisa garansi kalau Arman itu betul-betul dari kalangan kita? Itu pasti saya garansi, Tante. Tidak Playboy? Oh, enggak dong Tante. Arman kan itu teman lama saya. Bahkan dia seperti saudara saya. Yang jelas, Arman itu anaknya pintar. Bekerja keras dan pintar ngaji. Pintar mengaji? Ya, bahkan dulu dia guru ngaji loh Tante. Sempurna kalau begitu. Karena yang membuat papanya anak-anak itu senang dengan si Aryo. Karena dia pintar mengaji. Dan mudah-mudahan dengan begitu Dewi juga jadi bisa mengalihkan perhatian dari Aryo ke dia. Pasti. Karena begitu Dewi melihat Arman, dia kagum. Tapi pertanyaannya... Apa kamu enggak cemburu sih? Arman kan orangnya ganteng. Robi, Robi. Kenapa kamu sih cemburu? Kamu enggak tahu kalau saya ini pakai jarang laki ganteng. Kenapa enggak kamu saja? Kamu lebih segalanya dari Arman. Buat saya, Arman itu cuma teman biasa. Ya udah, enggak usah sewat gitu dong. Kalau begitu kita ajak aja dia besuk papa kamu hari ini. Dan kita minta dia untuk mengaji. Mendoakan biar papa cepat sembuh. Mama yakin papa kamu pasti akan suka sama dia. Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Allah Ya Allah Terimalah arwah bapakku di sisimu, Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosanya Terimalah amal ibadahnya, Ya Allah Jauhkanlah ia dari siksa neraka, ya Allah Dan berikanlah ia tempat yang paling baik Di antara yang terbaik dalam surgamu, ya Allah Ya Allah, ya Rabbi Apulkanlah permohonanku ini, ya Allah Bismillah Nama sudah kangen Khabibah, apa itu? Kolak buat bunda Amok saja yang ngantuin Yaudah, kebetulan kalau gitu Biba lagi masak, tapi belum kelar, Kong Tapi, Kong, janji ya kolaknya janji makan Nah, ini bulan ramadhan Masa Aina ngebohong Jangan harap, Kong Jangan bohong Yaudah, kalau gitu Pukai ya semua Nah, gitu mas ya rapi ya, ngecatnya Eh itu juga nanti Ada beberapa tuh nanti yang cemennya agak kurang rata Diratain lagi ya Nanti dia ngecatnya bagus nanti Lumayan Assalamualaikum Wah, Amin Ini bikin anak kaget aja Tengah apain sih, Kong? Ini Ana lagi suruh sama Habibah Untuk nganterkan kolek ke rumah bunda Bunda lagi sakit Kok pake di plastik, Kim? Ini gak tau Kalau di plastik ini Hangatnya tetap Dan kalau di mangkok Dia cepat dingin Dan lagi fula kasihan si bunda Dia harus nyuciin segala Kalau ini kan fratis Tinggal buang Sekarang Biba mana ya, Kong? Itu, Zofur Anak sederu, Kong ya Taduh, taduh Taduh Sampir aja anak tinggi sini Untung dia bisa anak kebalin Hah, apa-apaan sih Baru dateng, udah main deket-deket aja Nah, ada kabar baik Kita dapat order Di mana, Bang? Di mall Kan ada beberapa mall nih Pada minta kita ngisi musik timur tengah Buat ngantelin buka puasa Bentar janjinya kayak waktu waktu itu lagi Ini bener Ini bener Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, engkong Ada apaan ya, Kong? Ini bunda Saat dia anak jalan-jalan ke mall Ana lihat di mall ada yang jualan kolak Terus anak jadi ingat semua bunda Nah, anak bolehin kolak ini buat bunda Alhamdulillah Terima kasih banyak ya, Kong ya Repot-repot engkong beli kolak di mall Nggak Namanya juga orang lagi hawian Sama kekasih Harus selalu ingat Nanti ngomong sama Baim ya Biba gak mau Ngomong sama Baim Pegel Kalau ngomong matu anak bahlul Pegel, Bang Yaudah Besok ada yang ngomong sama dia Eh, tadi Kong Kok misain-misain kolak yang buat bunda sih? Misain kolak? Ah iya Malah dimasukkan plastik-plastik segala lagi Alhamdulillah, si engkong kok jadi kayak zukur gitu Jadi kayak anak kecil Ah, bener, Bang Iya, nggak percaya Kita lihat aja Yuk kita lihat Yuk Mana sih engkongnya, Bang? Tuh, kan? Dia taruh di buah meja Aneh bilang juga apa? Ya Allah, si engkong Satir bener dia Pinter banget Kolak buat bunda Dipisahin buat dia Ah Yaudah deh, Bang Diba ke tempatnya bunda dulu ya Iya deh Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai jumpa ya